Sepasang pedang iblis, jilid 07. Katakan kepada Koksu Kerajaan Imkan Sengjin Bongji Kun bahwa Tsu Cuk Pulau Es tidak tahu menahu tentang sepasang pedang iblis. Nah, sekarang pergilah dan jangan mengganggu orang-orang yang tidak bersalah. Tiantok Lama menghela nafas panjang. Pemuda Buntung itu hebat luar biasa dan ucapan seorang yang sakti seperti itu tentu saja tidak membohong. Ia menjurah dan berkata, baiklah dan harap Tsu Cusudi memaafkan kelancangan kami, ia memberi isyarat kepada Tai Lilama dan Bhe Tikong, kemudian mereka bertiga meninggalkan tempat itu. Keadaan menjadi sunyi. Garuda putih itu kini hingga di atas cabang pohon, menyisiri bulu-bulunya dengan paruh sambil kadang-kadang memandang ke arah majikannya. Im yang sengcu yang masih mengatur pernapasannya yang agak terengah karena tadi ia terlampau banyak mempergunakan tenaga untuk melindungi dirinya dari desakan hebat Tiantok Lama, kini melangkah maju mendekati Sumahon, memandang penuh perhatian ke arah wajah yang sudah menunduk kembali itu lalu berkata, Sumahon, marilah kita lanjutkan urusan di antara kita. Sudah ku ceritakan semua tentang sebabnya mengapa hari ini aku harus membunuhmu atau terbunuh olehmu. Karena engkau, kedua orang muridku tewas dan orang-orang yang ku cinta di dunia ini habis. Jangan berkepalang tanggung, hayo kau tewaskan aku pula atau engkau lah yang akan mati di tanganku. Tanpa mengangkat mukanya yang tunduk, Sumahon membuka pelupuk matanya yang menunduk. Sinar matanya bagaikan kilat menyambar wajah kakek itu, membuat hati Im yang sengcu tergetar. Diam-diam kakek ini kagum bukan main. Manusia berkaki satu yang berdiri di depannya adalah seorang manusia yang amat luar biasa. Benarkah lo Ciampo begitu bodoh ataukah hanya pura-pura tolo? Ada kemenangan dalam diri manusia yang lebih segala makhluk, yaitu perbuatan dengan pamrih demi kebahagiaan orang lain. Bahkan rela berkoban demi kebahagiaan orang lain. Sudah tentu saja akibatnya bermacam-macam sesuai dengan kehendak Tuhan, namun menilai perbuatan bukanlah dilihat akibatnya, melainkan ditinjau pamrihnya. Im yang sengcu tersenyum dan menyembunyikan kegembiraannya di balik kata-kata mengejek. Sumahon, semua perbuatan memang berakibat. Hanya seorang gagah sajalah yang berani mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Kepandayanmu amat tinggi dan aku sudah kehilangan tongkatku, namun jangan mengira bahwa aku akan gentar melawanmu. Jangan bersembunyi di balik kata-kata yang muluk-muluk. Mari kita selesaikan. Sumahon menghala napas panjang. Kalau sekeras itu kehendak lociampual, demi penyesalan hatiku telah mengakibatkan kesengsaraan orang-orang yang ku cinta, silakan lociampual. Bagus. Nah, sambutlah ini dengan wajah yang tiba-tiba berubah gerang bukan main. Im yang sengcu meloncat maju, tangan kanannya dengan pengorahan sinkang sekuatnya menghantam dada sumahon. Des tubuh sumahon terlempar sampai 5 meter, tongkat yang dipegangnya terlepas dan ia roboh terguling, mulutnya muntahkan darah segar. Seketika wajah Im yang sengcu menjadi pucat sekali. Rona kegirangan lenyap dari wajahnya dan ia meloncat mendekati. Celaka. Keparat engkau, sumahon. Engkau telah menipuku. Ah, engkau akan membuat aku mati menjadi setan penasaran, selamanya aku belum pernah memukul orang yang tidak melawan. Kenapa engkau tidak melawan? Celaka, ayuh, celaka. Tiba-tiba terdengar pekik keras dan bayangan putih menyambar dari atas. Garuda putih telah menyambar dan cakarnya mencengkeram pundak Im yang sengcu, tubuh kakek itu dibawa ke atas lalu dibanting lagi ke bawah. Beruk. Im yang sengcu tertawa, pundaknya luka berdarah. Bagus. Bagus sekali, Garuda sakti. Hayo lekas serang lagi. Hayo bunuh aku, hahaha. Majikanmu yang gila tidak mau membunuhku, mati di tanganmu pun cukup terhormat. Marilah ia menantang-nantang sambil tertawa dan bangkit berdiri terhuyung-huyung. Garuda putih menyambar lagi ke bawah dengan penuh kemarahan. Pek, eng, berhenti tiba-tiba Sumahon membentak, suaranya mengandung getaran dasyat dan burung itu tidak jadi menyerang Im yang sengcu, melainkan hinggap di atas tanah dekat Sumahon dan mendekam, mengeluarkan suara mencicip sedih dan takut. Im yang sengcu membanting-banting kakinya ke atas tanah. Sumahon, engkau benar-benar kejam. Engkau berkali-kali mengecewakan hatiku. Engkau menerima pukulanku tanpa melawan, membuat aku menjadi seorang manusia yang rendah dan hina. Dan sekarang engkau melarang burungmu menyerangku. Hi, pendekar super sakti. Apakah setelah engkau berjuluk pendekar siluman hatimu pun menjadi kejam seperti hati siluman? Apakah engkau akan puas menyaksikan aku hidup merana menanti datangnya maut menjemput nyawaku yang sudah tidak betah tinggal di tubuh sialan ini? Lociampual, Sumahon berkata lirih sambil mengusap darah dari bibirnya dengan ujung lengan baju. Lociampual datang dengan niat membunuhku. Pukulanmu tadi cukup keras akan tetapi belum cukup untuk melukai aku, apalagi membunuh. Kalau masih belum puas, mari, pukul lagi, Lociampual. Engkau tidak melawan? Sumahon menggeleng kepala. Bagaimana harus melawan? Lociampual hendak membunuhku karena kesalahanku terhadap Lulu dan Sien Kiat. Biarpun takku sengaja, memang aku telah bersalah terhadap mereka. Kalau Lociampual mau membunuhku, lakukanlah. Ini yang sengcu membanting-banting kakinya lagi. Kau, kau dan kakek ini mengusap-usap kedua matanya karena kedua matu itu menitikan air mata. Lociampual, ketika Garuda menyerangmu, Lociampual tidak melawan pula, menyambut maut dengan tertawa-tawa. Lociampual lamati karena merasa bersalah memukul orang yang tidak melawan. Lociampual lamati demi membalas kesengsaraan orang-orang yang Lociampual cinta. Kalau semulia itu hatimu, apakah aku yang muda tidak boleh mengirnya? Kau, kau seluman. Lociampual, aku mengerti bahwa sesungguhnya Lociampual tidak ingin membunuhku, melainkan mengharapkan kematian di tanganku. Tak mungkin aku melakukan hal itu, Lociampual. Sekarang hanya ada dua pilihan bagi Lociampual. Membunuhku tanpa aku lawan, atau kita sudahi saja urusan ini, biarlah kita berdua melanjutkan hidup dengan kesengsaraan batin menjadi derita. Bukankah hidup ini menerita? Bukankah penderitaan batin merupakan pengalaman hidup yang paling berharga? Bagaimana, Lociampual? Kalau belum puas memukulku, silakan ulangi kembali. Sumahon terpincang-pincang maju mendekati sambil memasang dadanya, ini yang sencu mundur-mundur seperti neri didekati sesuatu yang akan dapat membuat ia menyesal selamanya. Tidak, tidak, jangan kau dekati aku kemudian ia menutup mukanya dengan kedua tangan. Jika begitu, selamat tinggal, Lociampual. Lociampual agaknya lebih suka menghukum batinku, karena sesungguhnya kalau Lociampual membunuhku, berarti membebaskan aku daripada penyesalan dan kesengsaraan batin. Selamat tinggal Sumahon mengambil tongkatnya, meloncat ke atas punggung Garuda dan terdengarlah kelepak sayap di barengi angin bertitip dan majikan Pulau Es itu sudah menghubung tinggi di bawah terbang Garuda Putih. Im yang sencu menurunkan kedua tangannya. Mukanya pucat, alisnya berkerut dan sampai lama ia memutar pikirannya. Tiba-tiba ia tertawa, Hahaha, untuk kesetian kalinya aku kalah. Ah, bagaimana bocah setan itu tahu bahwa aku akan merasa girang mati di tangannya? Airh, celaka memang nasibku. Keinginan terakhir mati di tangan pendekar super sakti gagal, bahkan aku yang hampir saja membunuhnya sehingga penderitaanku akan bertambah makin berat. Bukan, Ming. Dia itu, seorang manusia yang luar biasa. Ah, kalau saja Tuhan dapat mengabulkan setiap permintaan manusia, biarlah sekali ini si manusia Im yang sencu mohon agar Tuhan sudi mengobati penderitaan batin Sumahon serta melimpahkan kebahagiaan kepadanya. Dia manusia sejati, manusia berbudiluhur, pendekar di antara segala pendekar. Hahaha, kalau dia pendekar di antara segala pendekar, engkau adalah pengecut di antara segala pengecut hina, Im yang sencu. Im yang sencu terkejut, menoleh dan memandang terbelalak kepada seorang laki-laki muda yang berdiri di depannya. Laki-laki ini usianya masih muda, belum lebih 30 tahun, wajahnya tampan dan gerak-geriknya halus, pakaiannya menunjukkan bahwa dia adalah seorang terpelajar, pakaian pelajar yang bersih dan rapi. Akan tetapi yang mengejutkan hati Im yang sencu adalah sepasang metu di wajah tampan itu. Metu itu mempunyai sinar yang mengerikan, seperti mata orang gila, namun juga mempunyai wibawa yang tajam berpengaruh dan aneh. Bukan mata manusia, seperti itulah patutnya matu setan. Biarpun pakaiannya seperti seorang pelajar, namun di punggung orang muda itu tampak gagang sebatang pedang, gagang pedang hitam dengan ronce benang hitam pula. Biarpun hati Im yang sencu terkejut dan heran, namun dia marah mendengar orang yang tak dikenalnya ini memakinya sebagai pengecut di antara segala pengecut hina. Bagi seorang Kang O, seorang yang menjunjung kegagahan, makian pengecut merupakan makian yang paling rendah menghina. Orang muda, kulihat pakaianmu sebagai seorang terpelajar, patutnya engkau tahu akan tata susila dan sopan santun. Kulihat pedangmu di punggung, patutnya engkau tahu akan sikap kegagahan di dunia Kang O. Namun engkau datang-datang memaki orang tua, patutnya engkau seorang biadab yang sombong. Siapakah engkau? Pemuda itu tersenyum lebar. Senyum yang manis, yang membuat wajahnya makin tampan, akan tetapi seperti yang tersembunyi di balik keindahan matanya, juga di balik senyumnya ini bersembunyi sifat aneh yang mendirikan bulu Roma, sifat kejam dan penuh kebencian terhadap sekelilingnya. Im yang sencu, belasan tahun yang lalu seringkali engkau memondong dan menimangku, bahkan yang terakhir engkau mengajarkan ilmu pukulan Hoa San Kun Hoat kepadaku sebagai pembayaran taruhan karena engkau kalah bermain catur melawan ayahku. Terbelalak kedua matu Im yang sencu dan ia memandang penuh perhatian, kemudian berseru. Sian Chai. Kiranya engkau Tan Siu Chai, sastrawan Tan, dari Nanking. Pemuda tampan itu mengangguk-angguk dan senyumnya makin kejam, betul, aku adalah Tan Ki atau Tan Siu Chai dari Nanking. Tapi, tapi, ah, bagaimana ayahmu? Ayah telah meninggal dunia. Ah, sahabatku yang baik, kiranya engkau lebih bahagia daripada aku, betapa rindu ku bermain catur sampai lima hari lima malam melawanmu. Tak usah khawatir, Im yang sencu, sebentar lagi pun engkau akan menyusul ayah akan tetapi tempatmu di neraka, tidak di sorga seperti ayah. Keharuan Im yang sencu mendengar kematian sahabatnya, serta kegirangannya bertemu dengan pemuda itu, lenyap berganti penasaran dan keheranan melihat sikap Tan Siu Chai. Apakah maksudmu dengan ucapan dan sikapmu ini? Engkau dahulu menganggap aku sebagai paman dan bersikap hormat. Sekarang engkau bersikap kurang ajar, bahkan berani memaki-maki aku. Apa artinya ini? Artinya, orang tua pengecut. Aku datang untuk membunuhmu. Im yang sencu memandang terbelalak, kemudian tertawa bergelak, merasa betapa sangat lucunya peristiwa ini. Tadi baru saja dia menemui Sumahon dengan niat untuk membunuh pendekar itu, dan kini pemuda yang dianggap keponakannya sendiri, yang dijodohkan dengan muridnya, Mendi yang lu so anli, kini datang-datang justru berniat membunuhnya. Tertawalah sepuasmu selagi engkau masih dapat tertawa, Im yang sencu, Tan Siu Chai mengejek. Orang muda, aku tidak takut mati. Akan tetapi mengapa? Mengapa engkau tiba-tiba bersikap seperti ini? Dengarlah agar engkau tidak mati penasaran. Engkau seorang pengecut besar karena engkau tidak dapat membunuh pendekar seluman. Akulah yang akan membunuhnya kelak. Sayang aku datang terlambat, kalau tidak tentu dia sudah kubunuh sekarang. Engkau telah menyianyikan kewajibanmu menjaga tunanganku, membiarkan tunanganku melakukan penyelewengan dari ikatan jodoh denganku. Membiarkan tunanganku yang tercinta itu mengorbankan diri untuk pemuda lain, membiarkannya mencinta pemuda lain. Kemudian, setelah bertemu dengan pendekar siluman, engkau tidak berhasil membunuhnya. Engkau pengecut besar dan harus mampus. Im yang sencu menjadi marah sekali. Kau tentu sudah gila. Betapa manusia dapat menjaga perasaan hati manusia lain? Kalau muridku Soan Li yang malang mencinta Sumahon, itu adalah haknya. Dan sekarang aku tahu bahwa memang seribu kali lebih baik mencinta Sumahon daripada mencinta seorang gila macam engkau. Aku sudah mendengar bahwa kau mendendam atas kematian Soan Li, dan sudah ku peringatkan Sumahon tentang ini. Akan tetapi kalau alasanmu seperti itu, engkau gila dan bagaimana kau akan dapat membunuh aku? Hahaha, betapa tolol dan sombongnya engkau tanki. Engkau tadi hendak menyerahkan nyawa di tangan burung Garuda, bahkan engkau sengaja ingin mati di tangan Sumahon. Apakah engkau tidak ingin mati di tanganku? Hahaha, gila. Gila engkau. Tentu saja aku tidak sudi mati di tanganmu. Kakek itu tertawa-tawa, lupa betapa anehnya sikap ini. Tadi ia ingin mati, sekarang ada orang akan membunuhnya, dia marah-marah. Mau atau tidak, tetap saja engkau akan mati di tanganku. Im yang sengcu sambil berkata demikian, Tan Suu Chai sudah menerjang maju dengan tangan kirinya. Tangan ini menampar, kelihatan perlahan saja, akan tetapi angin pukulan tamparan itu membuat Im yang sengcu terkejut dan cepat mengelak. Dia terheran bukan main karena tamparan itu adalah tamparan yang mengandung tenaga dalam amat kuat. Akan tetapi Tan Suu Chai tidak memberi kesempatan kepadanya untuk berheran karena kini sudah mendesak lagi dengan ruap pukulan beruntun, tangan kiri mencengkeram ubun-ubun di susul tangan kanan yang menyodok ke ulu hati. Serangan yang dasyat, serangan maut yang berbau ilmu silat tinggi dan lihai sekali. Ayah! Im yang sengcu meloncat ke belakang, timbul rasa penasarannya karena dia tidak mengenal jurus yang dilakukan bekas pelajar yang dahulu lemah itu. Maka ia pun balas menerjang dengan pukulan-pukulan dasyat yang dapat dilakukan secara mudah oleh Tan Suu Chai. Pertandingan seru terjadi dan walaupun agaknya Tan Suu Chai telah digembleng orang sakti dengan ilmu silat aneh dan telah memiliki tenaga sinkang yang kuat, namun menghadapi seorang kakek seperti Im yang sengcu, pemuda itu kewalahan juga. Ha 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 ha, bagaimana engkau akan dapat membunuhku, pemuda gila Im yang sengcu mengejek. Biarpun damdiam ia terkejut dan terheran-heran sebab mendapat kenyataan bahwa ilmu silat pemuda ini benar-benar tinggi dan aneh, namun dia merasa yakin bahwa untuk dapat membunuhnya, tidaklah begitu mudah. Begini, Im yang sengcu Tan Suu Chai menjawab dan tiba-tiba tangan kirinya dibuka dan didorongkan ke arah muka kakek itu sambil mulutnya membentak, diam. Hebat bukan main bentakan dan gerakan tangan itu karena secara aneh sekali, tiba-tiba Im yang sengcu tak dapat menggerakan kaki tangannya seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi batu. Dan pada saat itu, tangan kanan Tan Suu Chai telah bergerak ke belakang, tampak sinar hitam berkelebat dan pedang hitam di tangannya telah meluncur dan ambles ke dalam perut Im yang sengcu, tepat di bawah hulu hati. Ketika pemuda itu mencabut pedangnya, darah menyembur keluar dari perut dan karena ketika mencabut pedangnya digerakkan ke bawah, perut itu robek dan isi perutnya keluar. Barulah Im yang sengcu dapat bergerak, kedua tangannya otomatis bergerak ke depan, yang kiri mendekat luka, yang kanan memukul ke depan. Angin pukulan kuat membuat pemuda itu terhuyung ke belakang. Baju depannya merah terkena percikan darah yang menyembur dari perut kakek itu. Im yang sengcu terhuyung-huyung, matanya terbelalak, mulutnya berkata, celaka, ingin mati di tangan pendekar, kini mampus di tangan setan. Benar-benar tubuh si Alia berusaha menubruk maju dengan loncatan cepat ke arah Tan Suu Chai, untuk memberi serangan terakhir. Akan tetapi Tan Suu Chai mengelak dan tubuh kakek itu terjerambap ke atas tanah tanpa nyawa lagi. Heheheh dari balik sebatang pohon muncul seorang yang berkulit hitam dengan kerus seperti setan. Orang ini bertubuh tinggi sekali, tinggi dan kurus. Kulitnya hitam mengkilap, kedua kakinya telanjang. Usianya sukar ditaksir, akan tetapi tentu tidak kurang dari 60 tahun. Dahinya lebar, hidungnya panjang melengkung, sepasang matanya lebar dan bersinar-sinar aneh, Mulutnya hampir tak tampak tertutup jenggot dan kumis yang putih. Kedua tolinganya memakai anting-anting perak terbentuk cincin. Rambutnya yang sudah lebih banyak putihnya itu tertutup sorban berwarna kuning. Tubuhnya hanya dibalut kain kuning pula yang menutup tubuh seperti cawat dan setengah dada. Cukup baik gerak tangan kirimu dan bentakanmu cukup berhasil. Sayang gerakan pedangmu tidak tepat. Lihat, pakaianmu terkena darah. Sungguh memalukan aku yang menjadi gurumu, Hei-heh kata orang itu yang dapat diduga tentu datang dari barat karena bentuk muka, warna kulit, dan gaya bicaranya. Mohon petunjuk guru, kata Tan Siocai, alisnya berkeru tanda tidak senang hati di celah gurunya. Membunuh lawan terkena percikan darahnya, amatlah tidak baik dan engkau tadi membuka kesempatan lawan untuk menyerang sehingga kau terhuyung. Untung kepandayan orang ini tidak amat hebat. Kalau lebih hebat, apakah kau tidak akan celaka karena pukulan terakhir orang yang sudah menghadapi maut? Serahkan pedangmu, dan lihat baik-baik. Tan Siocai menyerahkan pedangnya. Pedang hitam itu oleh kakek ini lalu diselitkan di bawah kain yang membelit pundaknya. Kemudian dia yang menghampiri mayat ini yang sencu, dipandangnya sejenak, kemudian tangan kirinya dengan telapak menghadap ke arah mayat tiba-tiba digerakan. Mulutnya mengeluarkan pekek aneh dan mayat itu tiba-tiba berdiri di depannya. Darah masih mengucur dari perut mayat imb yang sencu yang terbuka dengan usus terurai keluar. Diam kakek itu membentak seperti yang dilakukan oleh muridnya tadi, tampak sinar hitam berkelebat menjadi gulungan sinar yang mengitari tubuh mayat itu. Kakek itu sudah meloncat ke belakang mayat dan tubuh imb yang sencu yang sudah tak berfernyawa lagi itu kini roboh menjadi enam potong. Kedua lengan dan kedua kakinya terpisah, dan lehernya juga telah terbabat putus. Nah, dengan begini, engkau tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk mengirim serangan. Mula-mula kedua lengan lalu kaki dan leher yang harus kau babat putus, bukan menusup perut seperti tadi. Dan jangan lupa untuk bergerak meloncat ke belakang, berlawanan dengan menyemburnya darah dari tubuhnya. Ah, sampai lupa. Hayo cepat, kita tampung racun kuning. Mendengar ini, Tan Suu Chai lalu menggunakan kakinya, mengungkit bagian-bagian tubuh mayat itu sehingga terlempar ke atas cabang pohon, ditumpuk di situ. Kemudian kakek berkulit hitam itu menuangkan cairan obat dari sebuah botol ke atas tumpukan potongan tubuh mayat yang segera mencair. Mula-mula seperti terbakar mendidih, kemudian dari tumpukan daging dan tulang itu menetes-netes cairan kuning yang segera ditampung oleh Tan Suu Chai ke dalam sebuah botol melengkung berwarna merah. Hebat sekali obat itu. Dalam waktu beberapa menit saja semua daging, tulang dan pakaian bekas tubuh im yang sengcu mencair dan hanya menjadi seperempat botol cairan kuning yang kental. Setelah tubuh itu habis sama sekali dan menutup botol dengan sumbat dan menyimpannya, guru dan murid yang aneh itu pergi dari situ. Tan Suu Chai atau Tan Ki ini adalah bekas tunangan Hoasan Kiamli, pendekar pedang wanita dari Hoasan, Lu Soan Li, murid im yang sengcu. Dia tinggal di Nanking. Setelah dia mendengar akan kematian tunangannya yang dicinta dan dibanggakan, pemuda yang sudah tidak berayah ibu ini lalu pergi merantau. Dendam dan sakit hati membuat dia seperti gila dan akhirnya secara kebetulan dia berjumpa dengan kakek dari Nepal yang bernama Maharia itu yang kemudian mengambilnya sebagai murid. Kakek Maharia, seorang sakti dari Nepal, tidak hanya tertarik kepada Tan Suu Chai karena melihat bakat pada diri pemuda itu, juga tertarik mendengar kisah pemuda itu yang menaruh dendam kepada pendekar Seluman. Di samping ini, sebagai seorang asing yang baru datang ke Tionggoan, dia membutuhkan seorang pembantu dan pengajar bahasa. Sebagai seorang sastrawan, tentu saja pemuda itu merupakan seorang guru bahasa yang baik. Demikianlah selama bertahun-tahun Tan Ki atau Tan Suu Chai merantau bersama gurunya, menerima gemblengan ilmu-ilmu silat yang aneh, juga menerima pelajaran ilmu sihir yang merupakan keistimewaan gurunya. Tujuan mereka hanya dua. Pertama memenuhi kebutuhan Maharia, yaitu mencari sepasang pedang iblis, dan kedua memenuhi kebutuhan Tan Suu Chai, mencariin yang sengcu dan pendekar Seluman untuk membalas dendam kematian tunangannya. Secara tak tersangka-sangka mereka tiba di hutan itu dan hampir saja sekaligus Tan Suu Chai dapat bertemu dengan dua orang yang dimusuhinya, akan tetapi dia terlambat karena pendekar Seluman telah meninggalkan tempat itu. Betapapun juga, dia berhasil membunuh seorang musuhnya, yaitu In Yang Sengcu yang dahulunya adalah sahabat ayahnya, bahkan orang yang telah mengikatkan jodoh antara dia dan Lu Soan Li. Akan tetapi, karena jalan pikirannya yang telah gila, In Yang Sengcu dianggap yang keladi kematian tunangannya sehingga berhasil dia bunuh secara mengerikan. Siapa yang mengatakan bahwa keselamatan diri seseorang, mati hidupnya tergantung sepenuhnya kepada dirinya sendiri, menandakan bahwa dia belum sadar akan kekuasaan tertinggi yang tak dapat ditambah maupun dikurangi. Kekuasaan tertinggi yang menggerakkan matahari, bulan dan bintang-bintang sampai debu-debu terkecil dalam cahaya matahari, kekuasaan yang menumbuhkan pohon-pohon raksasa sampai setiap jenggot didagu pada kekuasaan tertinggi yang menguasai atas mati dan hidup. Kalau Yang Maha Kuasa menghendaki seseorang mati, kekuasaan apapun di dunia tidak akan dapat menawar-nawar. Sebaliknya kalau dikehendakinya seseorang hidup, tidak ada pula kekuasaan di dunia yang akan dapat menghentikan hidup orang itu. Hal-hal yang kelihatan tidak mungkin bagi akal manusia, sama sekali bukan merupakan hal tidak mungkin bagi kekuasaan itu. Kekuasaan tertinggi dan ajaib ini memperlihatkan kekuasaannya pula ketika Bun Beng terlempar ke dalam pusaran air. Sebelum dia, tokoh Pulau Neraka yang ahli dalam air dan bertenaga besar juga terjatuh ke dalam pusaran air itu. Dengan segala kemahiran dan kekuatannya, anggota Pulau Neraka itu berusaha melawan pusaran air yang menghayutkan dan menyeletnya ke dalam pusaran yang amat kuat, namun usahanya menyelamatkan diri itu sia-sia belaka dan tubuhnya hancur dihempaskan pada batu-batu karang. Akan tetapi sebaliknya dengan Bun Beng. Ketika anak ini jatuh ke tengah pusaran air dan merasa ada kekuatan dasyat dari pusaran itu menyedot tubuhnya ke bawah, sedikitpun dia tidak melawan akan tetapi bahkan inilah yang membuat dia selamat. Air pusing yang mempunyai daya sedot amat dasyat itu seketika menelan tubuh Bun Beng, disedot ke bawah lalu dihanyutkan dengan kecepatan yang luar biasa di bawah permukaan air. Biarpun Bun Beng yang cerdik sebelum terbanting ke air telah menyedot napas sebanyaknya, namun tak lama kemudian ia pingsan selagi tubuhnya masih dihanyutkan dengan cepat sekali melalui terowongan di dalam gunung batu karang. Ketika anak itu siuman kembali, ia telah menggelepak di antara batu-batu besar yang halus permukaannya, sebagian tubuhnya yang bawah termenam air di antara batu dan untung bahwa dia terhempas ke tempat itu dengan muka di atas air. Ia membuka mata, tubuhnya terasa nyeri semua dan dinginnya luar biasa sehingga ia menggigil. Sudah matikah aku? Pikirnya ngeri. Ia bangkit duduk, memandang kesekeliling. Tidak, dia belum mati dan berada di lambung sebuah gunung yang tertutup kabut tebal. Dia duduk dan memandang terheran-heran. Bagaimana ia dapat sampai di lambung gunung? Kekuasaan Allah memang penuh mukjizat. Kiranya ada terowongan yang menghubungkan tempat itu dengan pusaran air di mana ia terjatuh, sebuah terowongan di dalam tubuh gunung. Pusaran air itu tercipta oleh permainan angin yang memasuki terowongan, menimbulkan daya berpusing yang amat kuat sehingga menyedot air dan menciptakan air berpusing yang amat menakutkan. Mukangguk-ngguk. Huk, huk, huk. Bunbeng terkejut dan menoleh ke kanan-kiri. Di tempat seperti ini, bagaimana bisa terdengar suara anjing? Biasanya anjing hanya berkeliaran di tempat datar, bukan di pegunungan di batu-batu karang seperti ini, dekat air sungai. Akan tetapi hatinya juga girang karena biasanya anjing-anjing itu dipelihara orang yang dapat ia minta tolong. Huk, huk, huk. G, G, R, 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 Mugangguk. Bunbeng menoleh ke kanan dan seketika ia terloncat bangun. Dari atas batu besar turun beberapa ekor binatang aneh yang kepalanya seperti kera. Kiranya yang menyalak-nyalak dan menggereng-gereng itu adalah binatang yang aneh ini, setengah kera setengah anjing, kera baboon. Ketika melihat binatang aneh itu merayap turun dengan gerak-gerik seperti manusia, moncong anjing mereka mengeluarkan suara anjing dan kera campur aduk, melihat pinggul mereka berlenggang-lenggok, pinggul yang tidak berekor akan tetapi ada dagingnya menonjol merah, mau tidak mau Bunbeng tertawa geli. Lucu memang tampaknya binatang-binatang itu. Akan tetapi kegelian hatinya segera berubah menjadi kemarahan ketika binatang-binatang itu mengelilinginya kemudian merabah-rabah dan merenggutkan pakaiannya yang basah sambil mengeluarkan bunyi ngak-ngik anguk tidak karuhan. Bunbeng melepaskan tangan seekor kera yang menjambak-jambak rambutnya. Kera itu mengeluarkan teriakan marah dan Bunbeng dikeroyok. Lengan-lengan yang panjang berbulu lebat itu mengeroyoknya, merenggut pakaian dan menjambak rambut. Bunbeng jatuh terduduk, seekor kera hendak menggiginya dari depan. Ia mengayun tangan menampar. Plak! Ngu-ngu-ngu kera itu terpelanting dan memekik marah sekali, sedangkan kera-kera lain sudah menubruk Bunbeng dari belakang. Terdengar bunyi kain robek dan setelah meronta-ronta dan membagi-bagi pukulan ke kanan-kiri, akhirnya Bunbeng berdiri dalam keadaan telanjang bulat. Pakainya robek-robek tidak karuhan diperebutkan oleh sekumpulan kera itu. Marahlah Bunbeng dan ia lalu mengamuk. Kaki tangannya bergerak dan beberapa ekor kera terpelanting terkena tendangan dan pukulannya. Akan tetapi tubuh binatang-binatang ini kuat sekali dan mereka kini-kini juga marah, meloncat bangun dan mengeroyok Bunbeng. Tiba-tiba terdengar pekik dasyat dan kera-kera baboon itu seketika menghentikan pengeroyokan dan mundur. Bunbeng menengok dan seekor kera yang lebih besar daripada sekumpulan kera yang mengeroyok dan menelanjanginya. Kera itu dengan kedua lengan panjangnya melangkah maju menghampiri, moncongnya mengeluarkan suara menggereng dan mendesis, matanya yang kecil memandangnya penuh hamarah. Gerak-geriknya seperti orang menantang. Kera-kera lain melonjak-lonjak dan bertepuk tangan, seperti sekumpulan anak-anak yang menjagoi kera besar ini. Tahulah Bunbeng bahwa dia ditantang oleh kera besar, maka dia pun lalu memasang kuda-kuda dan membentak. Kera anjing keparat. Majulah. Siapa takut padamu? Kera besar itu agaknya juga tahu bahwa Bunbeng marah kepadanya, karena ia segera meringis dan mengeluarkan bunyi marah. Muk. Ker. Monyat buruk. Majulah. Siapa takut padamu Bunbeng menantang dan dia telah melompat ke kiri, mencari tempat yang lebih rata karena dia maklum bahwa binat tang kera amat lincah dan kalau harus bertanding di tempat berbatu sambil berloncatan, mana dia mampu menang. Kera itu menggereng lagi dan meloncat, sekaligus ia menyerang Bunbeng dengan ganas, menubruk sambil mencengkeram dan moncongnya dibuka lebar siap menggigit. Bunbeng sudah bersiap, cepat ia mengelap dengan melompat ke kanan, sambil tidak lupa mengayun kaki kirinya menendang ke arah perut kera. Buk tendangan Bunbeng adalah tendangan seorang anak laki-laki yang sejak kecil terlatih, maka tidak dapat disebut kelemah, namun ketika kakinya mengenai perut binatang itu, kakinya yang menendang terpental seperti menendang bola karet. Monyak lutung. Kau kuat sekali ia berseru marah dan kera itu seolah-olah tertawa terkekeh, sedangkan kera-kera lain tetap bertepuk tangan dan berjingkrak tidak teratur. Kera besar itu kembali sudah menubruk, bahkan kedua lengannya yang panjang tidak hanya membuat gerakan mencengkeram ngawur seperti lazimnya dilakukan oleh binatang kera yang tidak tahu akan seni bersilat, melainkan kedua tangan berjari panjang penuh bulu itu melakukan pukulan dengan telapak tangan terbuka. Wuuut. Wuuut. Kedua tangan itu menyambar berturut-turut dan hanya dengan kegesitannya mengelak saja Bunbeng dapat menghindarkan diri dari tamparan yang amat kuat itu. Dia mulai marah dan agaknya Bunbeng tidak akan patut mengaku sebagai murid mendiang Syao Lam Hwesyo kalau dia harus mengakui keunggulan seekor binatang kera. Akan percuma sajalah gemblengan yang dilakukan kakek Syao Lim Pai itu kepadanya beberapa tahun. Di samping latihan ilmu silat dan menghimpun tenaga serta rahasia penggunaan tenaga, juga Bunbeng menerima petunjuk-petunjuk yang mempertajam otaknya sehingga dalam menghadapi bahaya dan lawan tangguh dia dapat mempergunakan siasat. Dia mengerti bahwa dalam hal tenaga kasar dia tidak akan dapat mengimbangi kera yang lebih kuat daripada seorang manusia dewasa itu. Juga dari pengalamannya ketika menemdang perut tadi dia maklum bahwa kera itu memiliki kulit yang tebal dan kuat serta otot-otot yang membuat tubuhnya kebal. Dia tidak boleh sebarangan menyerang, melainkan harus menggunakan siasat mencari bagian yang lemah. Namun kini dia terdesak terus. Kera besar itu agaknya merasa penasaran. Dia dapat mengalahkan seekor harimau dengan mudah, masa kini tidak mampu merobohkan seorang manusia kecil yang lemah ini dalam waktu singkat. Akan percuma saja dia menjadi kera bangkotan, jagoan yang paling kuat dan paling ditakuti di antara rombongan kera baboon di situ. Maka sambil mendengus-dengus marah dia memperhebat serangannya, setiap kali tubuhannya luput disambung dengan terkaman lain yang cepat dan kuat, sedikit pun tidak memberi kesempatan kepada Bun Beng untuk membalas. Tak dapat dibantah bahwa memang Bun Beng terlatih ilmu silat namun dia sama sekali belum memiliki pengalaman bertempur tanpa aturan dan secara lekat itu. Dia terdesak hebat dan hanya mampu mengelap ke sana sini, menangkis sedapatnya dan sudah dua kali ia terkena tamparan yang membuat pipinya merah membengkak dan matanya berkunang kepalanya pening. Melihat ini kera-kera yang lain mengeluarkan suara seperti sekumpulan bocah bersorak-sorak, dan kera jagoan itu menjadi makin buas. Black. Sebuah tamparan dengan lengan kanan berbulu yang amat keras dapat ditangkis oleh Bun Beng, akan tetapi karena dia kalah tenaga, tamparan itu masih menembus tangkisannya dan mengenai pundak kirinya. Bun Beng mengaduh tulang pundaknya seperti remuk rasanya, kiut-miutnya dibukan main dan dia roboh terjengkang tanpa dapat ditahan pula. Gerkera besar menggereng dan menubruk tubuh lawan yang sudah telentang tidak berdaya itu. Dalam keadaan penuh bahaya ini, keadaan Bun Beng sebagai manusia membuktikan keunggulannya. Dia memiliki akal dan dalam detik-detik berbahaya itu ia menggunakan akalnya. Ketika melihat kera besar menubruk, dia menggulingkan tubuhnya sampai tiga kali dan tidak lupa tangannya mencengkeram tanah dan berhasil menggenggam tanah. Pada saat kera menubruk lagi, tangannya bergerak dan tanah yang digenggamnya itu meluncur, menyambut muka si kera yang tentu saja tidak memiliki akal untuk menduga serangan ini. Matanya tetap melotot penuh geram kemenangan sehingga kedua matanya merupakan sasaran tepat, kemasukan butiran-butiran pasir tanah. Awur da kera itu memekik-mekik dan menggunakan kedua tangan menggosok matanya. Tentu saja karena kera menggosoknya kaku, pasir tanah itu makin dalam masuk ke metu dan makin nyeri rasanya. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Bundeng. Dia sudah meloncat bangun dan menghujankan pukulan tendangan ketubuh si kera. Akan tetapi dia tidak memukul sembarangan, melainkan memilih tempat yang lemah, memukul ke arah hidung, meta, dan telinga sedangkan tendangannya mengarah sambungan lutut dan pusar. Tentu saja kera besar yang masih setengah mati menggosoki matanya menjadi sasaran serangan dan tubuhnya terguling-guling. Ia mengeluarkan suara seperti menangis dan akhirnya ia berlutut di atas tanah, menutupi kepalanya dengan kedua matanya bercucuran air mata. Dari gerak-gerik ini Bundeng dapat menduga bahwa lawannya sudah menyerah kalah, maka ia memandang dengan muka berseri, berdiri tegak dan bertolak pinggang, merasa gagah menjadi jagoan sampai dia lupa bahwa tubuhnya sama sekali tidak tertutup pakaian, telanjang bulat karena semua pakaiannya sudah habis terkoyak tangan-tangan jahil rombongan kera tadi. Kera-kera yang tadinya menonton pertandingan kini berlarian datang dan Bundeng sudah siap untuk mengamuk kalau dia dikeroyok. Akan tetapi kera-kera itu kini tidak menyerangnya, hanya memegang-megang lengannya, kakinya, rambutnya dan bahkan ada yang mencium-ciumnya dari kaki sampai kepala tanpa melewatkan sedikitpun bagian tubuhnya sehingga dia merasa girang akan tetapi geli dan jijik. Agaknya air metu yang banyak keluar dari sepasang metu kera besar telah mencuci bersih metu itu, kini kera besar dapat membuka matanya yang berubah merah dan dia pun merangkul dan menciumi Bundeng. Mengertilah anak ini bahwa semenjak saat ia berhasil mengalahkan jagoan kera baboon, dia telah diaku sebagai seekor di antara mereka. Dia telah diterima menjadi anggota kera baboon. Semenjak saat itu, mulailah penghidupan baru yang sama sekali asing bagi Bundeng. Dia hidup di antara sekumpulan kera baboon, bertelanjang bulat, mencari makan, bermain-main dan berayun-ayun di dahan-dahan pohon dan di batu-batu gunung persis seekor kera. Hanya bedanya, dan kadang-kadang timbul penyesalan di hatinya akan perbedaan ini bahwa dia tidak berbulu seperti kawan-kawannya sehingga seringkali dia menderita kedinginan. Namun, lambat laun ia dapat membiasakan diri dan tubuhnya menjadi kebal akan hawa dingin. Sebagai seorang makhluk yang berakal, dalam mencari makanan dan lain-lain tentu saja dia paling menang, sehingga tidak lama kemudian dia dicontoh oleh kera-kera itu dan seolah-olah menjadi pemimpin mereka. Apalagi semenjak dia mengalahkan jagoan kera, dia dianggap paling kuat dan teman-temannya tidak ada yang berani mencoba-coba dengan dia. Selama beberapa bulan hidup di antara sekumpulan kera, Bun Beng mendapatkan sebuah kenyataan yang amat berkesan di hatinya. Semenjak dia dijadikan rebutan para tokoh Kang Ong sehingga terdapat pertentangan dan terjadi pembunuhan, kemudian disusul dengan pengalaman-pengalaman di mana ia menyaksikan permusuhan antar manusia yang berakibat pembunuhan-pembunuhan mengerikan, ia mendapat kenyataan betapa manusia merupakan sekumpulan makhluk yang amat kejam dan sama sekali tidak mempunyai rasa setia kawan terhadap sesama manusia. Kini hidup di antara sekumpulan kera yang dianggap sebagai binatang bodoh dan tidak berakal, dia menemukan perbedaan yang amat menyolok. Sekumpulan kera ini hidup amat rukun dan penuh setia kawan. Memang benar bahwa di antara mereka kadang-kadang terjadi perkelahian, namun perkelahian ini hanya terbatas dalam mengadu kekuatan sampai seekor di antara mereka mengaku kalah. Yang menang tidak akan menindas, yang kalah tidak akan menaruh dendam dan tidak ada rasa mengganjal di antara mereka. Akan tetapi seekor saja terganggu, sekelompok akan maju bertanding dan membela. Seekor saja celaka, yang lain akan turun tangan tanpa pamrih. Tidak ada di antara mereka yang memonopoli sesuatu. Buah-buah yang bergantungan, air yang mengalir, tidak ada yang menuntut sebagai hak pribadinya. Memang mereka ini tidak pandai berbasah-basi, tidak pandai bermanis muka, tidak pandai bersopan santun dan tidak pandai melakukan segala kepalsuan-kepalsuan lain yang sudah menjadi pakaian manusia. Betapa liar mereka itu, betapa bebas dan bahagia karena mereka tidak mengejar kesenangan, tidak mengejar kebahagiaan seperti manusia sehingga kesenangan dan kebahagiaan dengan sendirinya datang kepada mereka. Mereka tidak mengenal kecewa karena tidak mengharap, tidak bertemu duka, karena tidak mencari suka. Betapa wajar dan betapa dekat dengan alam, betapa dekat dengan kekuasaan alam. Di samping menemukan hal-hal yang mendatangkan kesan di hatinya yang timbul dari pengetahuannya ketika dulu membaca kitab-kitab filsafat, juga Bun Beng menemukan dan mempelajari kepandayan-kepandayan aneh yang mereka miliki sebagai anugerah langsung dari alam tanpa mereka pelajari, yaitu kecekatan, keterampilan yang belum tentu dapat dimiliki manusia yang sengaja mempelajarinya bertahun-tahun. Dengan menyatukan diri di tengah-tengah mereka, dalam beberapa bulan saja Bun Beng dapat berloncatan di atas karang di tebing-tebing yang curam, memanjat pohon-pohon besar dan loncat berayun dari dahan ke dahan. Juga ia dapat mengenal pengetahuan anugerah alam tentang daun-daun dan akar-akar lobat yang dipergunakan kera-kera itu untuk mengobati luka-luka, keracunan dan lain-lain. Selama enam bulan hidup di tengah-tengah kera itu, Bun Beng mengalami hal-hal yang amat luar biasa. Setelah setengah tahun hidup bertelanjang bulat seperti itu, dia menjadi terbiasa dan kadang-kadang kalau ia teringat akan peradaban manusia, Ia menjadi geli sendiri. Betapa ada akan dianggap kurang susila, kurang ajar, tidak tahu malu dan sebagainya oleh manusia-manusia beradab. Dari manakah timbulnya rasa malu kalau telanjang dan terlihat orang lain? Mengapa pula harus malu? Perasaan malu ini adalah buatan manusia sendiri. Buktinya, tidak ada seorang pun anak-anak yang merasa malu dilihat bertelanjang. Setelah kepada anak itu ditanamkan pengertian bahwa bertelanjang dilihat orang adalah memalukan, barulah timbul perasaan malu ini. Andai kata tidak ada penanaman pengertian ini, kiranya tidak akan timbul pula perasaan malu. Musim dingin tiba, akan tetapi Bun Beng yang bertelanjang bulat itu tidak menderita kedinginan. Kulit tubuhnya sudah terlatih sedikit demi sedikit sehingga kebal. Akan tetapi perasaan dan kesadarannya sebagai manusia tidak pernah hilang dan hanya karena terpaksa tidak ada pakaian saja maka dia bertelanjang bulat di antara sekumpulan kera baboon. Ketika pada suatu hari dia bersama sekawanan kera itu menyerang dan membunuh beberapa ekor harimau, Bun Beng menguliti harimau yang dibunuhnya dan kulit harimau itu ia pakai untuk menutupi tubuhnya bagian bawah. Bukan terdorong oleh rasa malu atau penahan dingin, melainkan dengan penutup bawah itu dia terhindar dari gengguan semut dan nyamuk yang tidak dapat mengganggu kera-kera itu karena kulit mereka tertutup bulu. Dan setelah ia memakai cawat kulit harimau, kawanan kera itu kelihatan lebih segan dan takut kepadanya. Kulit-kulit harimau yang lain ia simpan untuk cadangan cawat atau persediaan kalau sewaktu-waktu ia memerlukannya. Pada suatu hari, para kera itu mengeluarkan bunyi cecawatan seperti biasa kalau mengajak pergi ke suatu tempat. Sudah banyak macam suara kera itu yang merupakan isyarat-isyarat dan dapat dimengerti oleh Bun Beng, Maka sekali ini, menyaksikan sikap mereka seolah-olah mereka hendak melakukan sesuatu yang besar dan aneh, Bun Beng segera mengikuti mereka. Kera-kera itu memasuki goa di antara batu karang dan memasuki terowongan di dalam gunung yang cukup lebar. Mula-mula terowongan itu gelap, akan tetapi makin jauh makin terang dan anehnya, Mulailah Bun Beng merasa betapa ada hawa panas keluar dari dalam. Hatinya mulai tegang dan ia mengikuti terus. Tak lama kemudian mereka tiba di ujung terowongan yang merupakan ruangan yang luas di dalam gunung. Sinar matahari masuk melalui celah-celah batu gunung yang merupakan dinding tinggi sekali. Di tengah-tengah ruangan itu terdapat sumber air panas. Air keluar dari sumber di dalam gunung ini, mengucur keluar dari celah-celah dua batu besar, mengeluarkan uap saking panasnya. Akan tetapi, Bun Beng tidak memperhatikan itu semua karena ia terbelalak memandang ke sebelah kanan, tak jauh dari sumber air panas itu dan merasa seolah-olah ia sedang dalam mimpi. Apakah yang ia lihat? Pemandangan yang amat luar biasa. Di situ, menempel pada dinding batu, terdapat sebuah kursi batu yang jelas bukan buatan alam, melainkan berbekas tangan manusia. Kursi itu besar sekali, terbuat daripada batu persegi yang ditumpuk-tumpuk, dan di atas kursi itu duduk seekor kera tua besar sekali yang memakai pakaian. Kalau melihat pemandangan ini di kota, tentu Bun Beng akan tertawa geli dan menganggap kera itu sebagai peliharaan pemain komedi binatang. Seekor kera tua duduk di kursi memakai jubah yang sepatutnya dipakai seorang pendeta, jubah berwarna kuning yang sudah koyak-koyak, terutama di ujung kedua lengannya. Dan kera tua berbaju itu memandangnya dengan muka berseri, tanda senang hati, sikap yang sudah dikenal Bun Beng. Kera tua itu agaknya senang melihatnya, dan moncongnya yang lebar itu berkemak kemik, telunjuknya menuding-nuding. Kawanan kera melewati kursi itu sambil membungkuk-bungkuk, metem melirik-lirik penuh sikap takut terhadap kera tua yang berpakaian. Tetapi mereka tidak mempedulikan kakek kera itu dan sambil ceco watan riuh rendah dan penuh kegembiraan mereka masuk ke dalam air panas yang mengalir seperti sebatang sungai kecil. Bun Beng masih tertarik dan terpesona oleh karena kera tua yang aneh itu, akan tetapi ketika berapa ekor kera mulai menarik-nariknya diajak mandi, timbul pula kegembiraannya. Cepat ditanggalkannya cawat kulit harimau dan ia pun masuk ke dalam anak sungai yang airnya panas. Betapa nikmatnya mandi dan merendam tubuh di air yang panas itu. Merupakan penawar yang nyaman setelah diserang musim dingin di luar. Dan air panas itu benar-benar mendatangkan rasa nyaman sekali di tubuhnya, seolah-olah mengandung sesuatu yang memiliki daya mukjizat menguatkan tubuh. Mengertilah iakini bahwa sumber air panas itu merupakan semacam air obat yang dimanfaatkan oleh kera-kera itu agaknya setahun sekali, yaitu di waktu musim dingin tiba. Yang amat mengherankan hatinya dan tidak dimengerti adalah munculnya kera tua berpakaian pendeta itu. Setelah puas mandi air panas, Bundeng mengenakan cawat kulit harimaunya lagi dan mulailah ia mendekati kera tua untuk menyelidiki keadaannya yang aneh. Ketika ia mendapat kenyataan bahwa kera itu ternyata sudah amat tua dan lumpuh, ia merasa kasihan dan terharu. Wajah kera itu begitu penuh pengertian dan sekiranya kera tua itu dapat bicara, tentu ia akan dapat mendengar dongeng yang menarik dari mulut kera itu. Dan kembali ia menyaksikan kesetia kawanan yang hebat. Agaknya kera tua itu menjadi semacam jurukunci atau penunggu sumber air panas dan selamanya tinggal di situ. Ada pun untuk keperluan setiap harinya, dia tidak perlu bingung karena kera-kera baboon setiap beberapa hari sekali ternyata mengirim buah-buah dan makanan untuk si tua ini. Melihat betapa kera tua itu pandai berpakaian dan sikapnya jauh lebih jinak dibandingkan dengan kera-kera lain, Bundeng percaya bahwa tentu kera tua ini tidak asing dengan manusia. Maka dia menjadi lebih berani dan ketika ia melihat sebuah ruangan dari batu karang di belakang kursi besar itu, tanpa ragu-ragu lagi dia memasuki ruangan itu. Hal pertama yang menarik hatinya ukir-ukiran huruf dinding batu. Gorsannya dalam dan biarpun sudah banyak lumutnya, masih mudah dibaca karena ukiran itu selain dalam juga besar. Di musim dingin perut gunung mengeluarkan air panas, di musim panas perut gunung mengeluarkan air dingin. Dingin menciptakan panas, panas menimbulkan dingin keajaiban apalagi yang dikehendaki manusia untuk membuktikan kekuasaan dalam. Bundeng belum dapat menangkap keindahan kata-kata itu, akan tetapi ia dapat mengagumi coretan yang indah dan kuat. Tidak salah lagi, tentu di sini pernah tinggal seorang pertapa yang pandai dan mungkin sekali kera tua itu adalah binatang peliharaannya. Ia memeriksa lagi dan di dalam sebuah peti batu ia menemukan beberapa setel pakaian kasar. Di atas meja batu tampak sepasang pedang dan sebuah kitab yang tua sekali. Jantungnya berdebar penuh ketegangan. Teringat ia akan pertentangan di muara sungai Wong Ho. Bukankah di antara pusaka yang dicari dan diperebutkan itu disebut-sebut pula sepasang pedang iblis? Dan kitab itu, mungkin sebuah di antara kitab-kitab pusaka yang dicari oleh tokoh-tokoh Kang O? Ia mendekati meja dan memandang penuh perhatian dengan hati tegang. Ia merasa seperti ada yang memandangnya dan ketika ia menengok, benar saja kera tua itu sedang menoleh dan memandangnya penuh perhatian, sungguh pun pada wajah yang tua itu tidak tanpa kemarahan. Maka ia makin berani dan tak dapat menahan keinginan tahunya. Dirabahnya gagang kedua pedang yang bersarung indah itu, kemudian perlahan-lahan diangkatnya pedang yang lebih panjang. Ia mencabut gagang pedang dari sarungnya. Baru tercabut sebagian saja, ia sudah cepat-cepat memasukkannya kembali dengan kaget karena pedang itu mengeluarkan sinar kilat yang membuat bulu tengkuknya meremang. Dengan hati-hati ia meletakkan pedang itu kembali, lalu mencoba untuk melihat pedang kedua yang lebih pendek. Kembali ia terkejut karena pedang ini pun mengeluarkan sinar kilat yang menyilaukan mata. Ayah ia menahan nafas memandang dua batang pedang yang berada di atas meja, hatinya ngeri dan kagum. Tidak salah lagi, pedang itu tentulah pedang pusaka yang amat ampuh. Inikah yang disebut sepasang pedang iblis? Ah, kelihatannya indah sekali, sama sekali tak pantas disebut pedang iblis karena yang memakai nama iblis tentulah buruk menakutkan. Kini ia memperhatikan kitab tua itu, mengambilnya dan membuka sampulnya. Sempo Chin Keng, demikianlah huruf-huruf indah yang tertulis di halaman pertama. Ia membuka-buka lembarannya dan ternyata itu adalah sebuah kitab pelajaran ilmu silat yang amat luar biasa, semua ada tiga macam. Anak ini tidak tahu bahwa ditangannya itu adalah sebuah kitab rahasia yang amat hebat. Tiga ilmu silat pusaka yang tergabung dalam kitab itu bukanlah pelajaran ilmu silat biasa karena Sempo Chin Keng adalah tiga macam ilmu dasyat yang di jaman dahulu dicipta oleh ketua dan pendiri Bengkau yang bernama Li Ugan dan berjuluk Pat Jiusen Ong, Raja Sakti Tangan Gelapan. Ilmu ini kemudian menurun kepada puterinya yang bernama Li Ulu Sian berjuluk Tok Siao Kui, iblis cantik beracun, yang bukan lain adalah ibu kandung pendekar sakti suling emas. Ketika kawanan kera meninggalkan tempat sumber air panas itu, Bun Bengk ikut pula keluar, akan tetapi tidak lupa ia membawa sepasang pedang, kitab dan satu setel pakaian. Ketika ia lewat di depan kursi besar, ia menjurah ke arah kera tua sambil berkata, Kakek kera, terima kasih atas pemberian benda-benda pusaka ini. Kera itu menyeringai dan mengangguk. Agaknya kera ini seperti mendapat firasat bahwa memang bocah itu berjodoh dengan benda-benda itu, Ataukah memang dia telah menerima pesan dari orang yang meninggalkan benda-benda itu agar kalau ada orang datang dan mengambil benda-benda itu berarti telah berjodoh. Tidak ada yang tahu karena kera itu hanya pandai menirur pakaian, tidak pandai bicara. Bun Bengk mulai tekun membaca kitab kuno dan mempelajari isinya. Namun amat sukar baginya untuk mengerti isinya karena memang ilmu silat yang diajarkan di dalam kitab itu adalah ilmu silat yang amat tinggi tingkatnya Dan tak mungkin dapat dimengerti begitu saja oleh Bun Bengk yang masih belum ada pengalaman. Namun karena pada dasarnya dia memang rajin dan berhati keras, biarpun tidak mengerti, Dia tetap membaca bahkan menghafalkan huruf-huruf yang tertulis dalam kitab itu sampai hafal di luar kepala. Memang demikianlah kera orang zaman dahulu mempelajari kitab. Semenjak anak-anak mengenal huruf, mereka diharuskan membaca kitab-kitab pelajaran Nabi Kong Hucu yang amat sukar dimengerti anak kecil. Namun anak-anak itu dengan rajin menghafal sehingga ada yang sampai hafal di luar kepala akan semua ujar-ujar dalam kitab suci tanpa mengerti makna yang sesungguhnya. Hal ini sama sekali bukan tidak ada faedahnya, karena di samping memperkaya perbendaharaan kata-kata dan huruf-huruf yang banyak jumlahnya, Juga kalau si anak sudah dewasa, hafalan ayat-ayat itu perlahan-lahan akan dapat dimengertinya dan yang terpenting diujudkan dalam praktek hidupnya. Dua bulan kemudian, saat tengah menyambung-nyambung kulit harimau dan ujungnya ia ikat dengan tali pohon yang kuat, Bun Beng mendengar kawanan kera berteriak-teriak di tepi tebing yang curam. Dia tidak tertarik dan melanjutkan pekerjaannya. Bun Beng kini sudah memakai pakaian, yaitu pakaian yang dibawanya dari ruangan dekat sumber air panas. Dia sedang mencoba untuk membuat sayap tiruan. Sudah lama ia bercita-cita menuruni tebing yang amat curam itu, akan tetapi jangankan dia, bahkan kawanan kera itu saja tidak ada yang berani menuruni tebing yang demikian terjalnya. Jalan satu-satunya hanyalah terbang turun dan timbulah akalnya ketika ia menyaksikan burung-burung dengan enaknya naik turun melayang-layang di dekat tebing yang curam. Kalau saja dia dapat terbang melayang seperti burung-burung itu. Keinginan inilah yang membuatnya pada saat itu bekerja keras. Dia sudah mencoba dengan memegangi keempat ujung kulit harimau meloncat dari atas pohon dan kulit harimau yang terbuka itu menahan peluncuran tubuhnya sehingga ia dapat hinggap di atas tanah dengan lunak. Kini ia hendak membuat sayap yang besar dengan menyambung-nyambung kulit harimau dan mengikat keempat ujungnya dengan tali yang kuat. Dengan sayap ini dia hendak memeriksa keadaan di bawah tebing karena sering ia melihat bayangan-bayangan bergerak jauh sekali di bawah, seperti bayangan manusia. Juga beberapa kali dia melihat burung besar sekali terbang ke bawah tebing itu. Mungkin sekali dia akan dapat kembali ke dunia ramai kalau bisa menuruni tebing itu. Adapun, tebing-tebing yang lain semua buntu, merupakan jurang-jurang yang tiada habisnya. Setelah sayap tiruan itu jadi dan mendengar kawanan kera itu makin ribut, ia tertarik juga dan cepat ia menghampiri. Kera-kera itu melihat ke bawah sambil menunjuk-nunjuk. Bunbeng juga memandang dan tampak olehnya jauh di bawah sana, banyak bayangan-bayangan atau titik-titik yang bergerak-gerak. Terjadi perang di bawah sana. Dia tidak dapat memandang tegas dan ia menduga-duga apakah macu kawanan kera itu dapat memandang lebih jelas? Inilah saat untuk terbang melayang turun, pikirnya. Bergegasia lalu mengambil kitab kuno yang ia masukkan di balik bajunya, menyimpan pula sepasang pedang di balik baju di punggung, lalu ia mengikatkan tiga ujung tali ke pinggang dan memegangi tali keempat dengan tangan kiri. Melihat Bunbeng mendekati tepi tebing membawa sayap panah itu, kera-kera menjadi bingung. Mereka itu lalu memekik-mekik ketika Bunbeng tiba-tiba meloncat dari pinggir tebing yang amat suramnya. Ada yang menutupi muka, ada yang menjerit-jerit akan tetapi ada pula yang menari-nari. Bunbeng yang sudah nekat itu merasa betapa tubuhnya meluncur ke bawah lalu tertahan, pinggangnya sakit karena tali-tali yang mengikat pinggang menegang, akan tetapi dia girang sekali karena mendapat kenyataan betapa sayap di atasnya mengembang. Selama tinggal, kawan-kawanku yang baik ia melamai ke atas dan melihat betapa kera-kera Babon itu makin lama makin kecil sedangkan tubuhnya terus meluncur perlahan ke bawah. Tiba-tiba sayapnya terguncang oleh angin. Selaka, pikirnya. Mudah-mudahan tidak ada angin kencang yang akan menghancurkan sayapnya dan menghempaskan ke batu karang yang menjadi dinding tebing curam itu. Untung baginya, angin tidak kencang dan tak lama kemudian dia sudah dapat melihat orang-orang yang berada di bawah. Dan dugaannya ketika berada di atas tebing tadi ternyata tidak meleset. Dia melihat orang-orang sedang bertempur di bawah itu. Dari atas ia melihat belasan orang laki-laki yang tampan dan gagah, semua berpedang sedang sibuk menahan amukan tiga orang yang rambutnya riap-riapan dan bersenjata kebutan. Ilmu silat ketiga orang ini hebat bukan main sehingga biarpun orang-orang gagah berpedang itu lebih besar jumlahnya, namun mereka terdesak hebat, bahkan banyak yang telah terluka. Tetapi, dengan semangat gagah mereka itu terus mempertahankan diri. Seorang di antara belasan orang gagah itu yang bertubuh tinggi, dan yang tampaknya paling lihai memutar pedang menahan amukan seorang di antara tiga lawan bersenjata kebutan yang lihai itu. Kebutan di tangan si berwop yang rambutnya panjang itu kecil saja, namun kakek yang usianya kurang lebih 50 tahun ini menggerakkan kebutan secara istimewa sehingga senjata kecil ini berubah menjadi sinar putih bergulung-gulung yang mengancam tubuh orang gagah itu dari delapan penjuru. Tiba-tiba orang tinggi itu berseru kaget ketika pedangnya kena di gulung kebutan dan terampas. Pedang terlepas dari tangannya dan agaknya dia tidak dapat menghindarkan diri lagi dari cengkeraman maut melalui kebutan. Pada saat itu dia melihat tubuh Bun Beng yang melayang-layang turun, maka terdengarlah seruannya dengan wajah girang. Taeseng, tolonglah kami. Seruan ini disesul oleh pekik-pekik kegirangan dari orang-orang gagah yang sedang terdesak dan Bun Beng mendengar teriakan-teriakan mereka. C. E. Tian Taeseng datang menolong kita. Dewa kita kau C. E. Tian datang. Benar. Dia tentu penjelmaan San Gokong. Bun Beng terbelalak keheranan. Benarkah mereka itu menganggap diakau C. E. Tian atau San Gokong, juga disebut C. E. Tian Taeseng tokoh dongeng Raja Kera yang mahasakti dalam dongeng Siyeuki? Hampir ia tertawa bergelak, akan tetapi melihat wajah mereka yang berserip penuh harapan dan melihat mereka dalam keadaan terancam itu tidak mungkin main-main, timbul kenakalannya. Bun Beng yang mengerti bahwa tentu dia disangka seorang manusia bersayap lalu mengeluarkan pekik melengking yang agaknya terdengar amat nyaring oleh orang-orang di bawah itu. Tiga orang berambut panjang yang ngeriap-riapan itu memandang dan wajah mereka berubah pucat. Ih, siluman di siang hari mereka berseru kemudian mereka berkelebat pergi melarikan diri terbirit-birit karena ngeri dan takut melihat siluman terbang itu. Setelah melihat tiga orang itu melarikan diri, baru sekarang Bun Beng melihat dengan hati penuh kengerian betapa tubuhnya meluncur turun dan tanah di bawah seolah-olah mulut raksasa besar yang akan mencaploknya. Saking ngerinya, dia meneruskan jeritannya melengking, akan tetapi sekali ini bukan jerit pura-pura untuk menakuti orang melainkan jeritan sungguh-sungguh. Untung dia masih ingat untuk mengembangkan tangannya yang memegang tali sehingga sayap itu terbuka lebih lebar, menampung hawa menahan peluncuran tubuhnya. Biarpun demikian, masih saja dia terbanting dan tentu gak akan terluka kalau saja dia teledak cepat menggulingkan tubuhnya sampai terguling-guling dan baru dapat meloncak berdiri dengan kepala pening dan matel berkunang. Akan tetapi ia tertegun menyaksikan belasan orang gagah itu telah menjatuhkan diri berlutut menghadap kepadanya, tidak berani mengangkat muka memandang. Bun Beng mengerutkan alisnya. Gilakah orang-orang ini? Ataukah dia yang sudah gila? Hamba sekalian mengaturkan banyak terima kasih, bukan saja karena pertolongan Taisheng, terutama sekali karena paduka sudah sudi memperlihatkan diri kepada hamba sekalian. Hampir saja Bun Beng tertawa jika tak melihat sikap mereka yang penuh kesungguhan. Ia sukar untuk mempercaya apa yang dilihatnya dan didengarnya. Mereka berjumlah sembilan belas orang, tua muda, laki-laki semua dan rata-rata bersikap gagah. Mengapa orang-orang gagah ini bersikap begini aneh dan menganggap dia sebagai penjelmaan San Gokong Si Raja Kera dalam dongeng Si Ye U? Cui sekalian telah salah sangka. Aku sungguh mati bukan San Gokong, melainkan seorang anak biasa si gak bernama Bun Beng. Harap Cui suka berdiri dan jangan berlutut, membuat aku merasa canggung dan malu saja. Orang bertubuh tinggi yang bicara tadi, yang ternyata adalah pemimpin rombongan orang-orang itu, mengangkat muka, demikian pula kawan-kawannya, memandang Bun Beng dengan sinar mata penuh keraguan dan agaknya tidak percaya akan kata-kata Bun Beng sehingga mereka masih tetap berlutut. Bun Beng menunduk dan memandang tubuhnya sendiri, lalu tertawa. Pakainya saat itu memang aneh, dari kain kuning yang tidak berlengan berkaki, hanya membungkus dari leher kepaha, apalagi dia bersayap. Sambil tertawa ia menanggalkan sayap tiruan itu dan berkata, Lihatlah baik-baik, Cui. Aku adalah seorang anak biasa yang meloncat dari atas sana menggunakan sayap tiruan dari kulit harimau. Aku bernama Dak Bun Beng dan siapakah Cui? Berdirilah agar kita dapat bicara dengan enak. Kini sembilan belas orang itu bangkit berdiri dan memandang Bun Beng dengan penuh keheranan, kekaguman dan tidak percaya. Bagaimana mungkin mereka dapat percaya bahwa anak itu adalah seorang anak biasa saja padahal mereka tadi menyaksikan sendiri betapa anak itu muncul seperti seorang dewa dan telah berhasil membuat tiga orang lawan mereka lari tunggang langgang tanpa melakukan gerakan apa-apa. Akan tetapi setelah mereka memandang penuh perhatian, mereka mau juga percaya akan keterangan Bun Beng dan mereka kini memandang kagum sekali. Biarpun bukan San Gokong, anak ini adalah seorang anak luar biasa dan telah menyelamatkan nyawa mereka yang takde terancam maut. Orang tinggi besar itu menjura dan berkata, harap Siang Wenghiong, pendekar cilik, suka memaafkan kami yang salah menduga. Betapapun juga karena engkau datang dari atas sana, kami yakin bahwa engkau tentu bukanlah seorang anak sembarangan, apalagi engkau telah menyelamatkan kami sembilan belas orang saudara. Terimalah rasa syukur dan terima kasih kami, Ga Enghiong, dan mudah-mudahan kami akan berkesempatan membalasnya. Bun Beng menjadi malu melihat sikap orang-orang itu yang amat sopan dan sungkan. Ia balas menjura dan berkata, harap Cui jangan bersikap sungkan. Aku sama sekali tidak merasa telah menolong kalian. Menghadapi tiga orang liar yang lihai itu, aku seorang bocah bisa berbuat apakah? Hanya kebetulan saja kehadiranku mengejutkan dan menakutkan mereka. Siapakah mereka itu dan mengapa menyerang Cui? Siapa pula Cui yang tinggal di tempat sunyi ini? Panjang ceritanya, Ga Engkong, Cuan Penolong, Karena engkau adalah seorang penolong, bagimu tidak ada yang dirahasiakan lagi. Akan tetapi marilah kita bersama kami ke tempat tinggal kami agar kita dapat berbicara dengan leluasa. Bun Beng lalu mengikuti mereka menuju ke tempat tinggal mereka yang ternyata terdiri dari goa-goa besar yang banyak terdapat di kaki gunung itu. Goa-goa itu mereka jadikan tempat tinggal, juga sekaligas merupakan tempat perlindungan yang kuat karena jalan masuk goa itu tertutup oleh pintu besi yang kokoh kuat. Bun Beng mendapat penghormatan yang sungguh-sungguh dari 19 orang itu yang agaknya menganggap hutang budi sebagai hal yang amat penting. Anak ini sampai merasa canggung dan tidak enak hati, akan tetapi dia terpaksa menerima keramahan mereka, menerima dan memakai pakaian yang mereka beri. Kemudian bersama mereka makan minum sambil mendengarkan penuturan si jangkung yang bernama Chiu Toan dan menjadi pemimpin mereka itu. Chiu Toan yang menganggap Bun Beng sebagai cuan penolong dan penyelamat nyawa mereka, menceritakan semua keadaan mereka, didengarkan oleh Bun Beng dengan hati tertarik akan tetapi juga terheran-heran karena di dalam penuturan Chiu Toan banyak terdapat hal yang aneh-aneh. 19 orang gagah itu bukanlah orang-orang sembarangan, melainkan orang-orang yang pernah menggemparkan dalam perang terakhir melawan pemerintah Cheng yang dikuasai oleh bangsa Manchu. Nama mereka amat terkenal sebagai pejuang-pejuang yang gigih dan gagah perkasa, dan pada waktu itu mereka masih bergabung dalam sebuah pasukan kecil yang terkenal dengan nama pasukan 30 Batang Pedang. Mereka dahulu berjumlah 30 orang yang diantaranya adalah saudara-saudara kandung, saudara-saudara misan yang semua mengangkat saudara dan bersumpah untuk bersama-sama sekuat tenaga menentang penjajah Manchu. Akan tetapi, ketika pertahanan terakhir terhadap bala tentara Manchu di secuhan hancur dan daerah ini jatuh pula ke tangan pemerintah Cheng, pasukan kecil yang terkenal gagah perkasa ini pun mengalami kehancuran. Dari jumlah 30 orang hanya tinggal 19 orang saja. Karena tak dapat bertahan lagi menghadapi bala tentara Manchu yang amat besar dan kuat, mereka terpaksa melarikan diri. Sepak terjang mereka selama perlawanan menghadapi bala tentara Cheng sedemikian hebat dan terkenalnya sehingga setelah daerah itu ditundukan, pemerintah Cheng lalu mencari sisa-sisa pasukan 30 Batang Pedang ini. Tentu saja untuk menangkap dan menghukum mereka yang telah mendatangkan kerugian banyak terhadap pasukan-pasukan Manchu. 19 orang ini menjadi orang-orang buruan yang terpaksa menyembunyikan diri. Karena pengejaran dan pencaharian dilakukan oleh orang-orang pandai yang diutus oleh kerajaan Manchu, maka 19 orang yang dipimpin Ciu Toan itu akhirnya bersembunyi di kaki gunung itu dan sudah hampir 2 tahun mereka tinggal di tempat itu. Cui adalah orang-orang gagah perkasa, mengapa tadi bersikap begitu aneh dan menganggap aku sebagai San Gokong tanya Bun Beng yang merasa kagum sekali terhadap orang-orang itu yang biarpun kalah perang tetap tidak mau tunduk kepada pemerintah penjajah. Ciu Toan menjadi merah mukanya, akan tetapi ia menjawab juga, kami, kami menjadi pemuja-pemuja dewasan Gokong setelah berada di sini, dan, tadinya kami mengira bahwa kembali beliaulah yang telah menyelamatkan kami seperti yang terjadi 2 tahun yang lalu. Bun Beng kini membelalakan matanya. Apa? Benarkah Cui pernah diselamatkan oleh, oleh Raja Kerasan Gokong? Dengan alis berkerut dan wajah sungguh-sungguh Ciu Toan berkata, memang sukar dipercaya bagi yang tidak mengalaminya sendiri. Dewasan Gokong dianggap sebagai tokoh dongeng, akan tetapi kami percaya bahwa beliau memang ada dan di puncak tebing penuh rahasia itulah tempat pertapaannya. Kami sudah mengalaminya sendiri, kemudian Ciu Toan menceritakan pengalaman mereka 2 tahun yang lalu, didengarkan oleh Bun Beng dengan hati tertarik sekali. Ketika 19 orang buruan itu baru beberapa hari tinggal di situ dan sedang sibuk membuat tempat tinggal di goa-gowa, pada suatu pagi mereka diserbu dan dikepung oleh segerombolan perampok yang sebelum mereka datang memang menguasai daerah kaki pegunungan itu. Jumlah para perampok ada 50 orang lebih dan terjadilah pertempuran hebat yang mengancam keselamatan 19 orang ini. Mereka melakukan perlawanan gigih. Karena keahlian mereka adalah berperang, sedangkan dalam pertandingan perorangan ilmu kepandayan mereka tidak terlalu luar biasa, maka mereka terdesak hebat oleh para perampok yang bertekad membunuh semua orang yang mereka anggap hendak merebut wilayah kekuasaan para perampok itu. Dalam keadaan terdesak dan banyak di antara mereka telah terluka, tiba-tiba dari atas tebing menyambar batu-batu kecil yang merobohkan para perampok itu. Anehnya, batu-batu kecil ini tidak mengenai para bekas pejuang, dan yang mengenai tubuh para perampok tidak sampai membunuh mereka, hanya tepat mengenai jalan darah yang membuat para perampok terguling dan lumpuh untuk sementara. Para perampok menjadi panik karena mereka diserang secara aneh oleh lawan yang tidak dapat mereka lihat. Apalagi kalau mereka ingat bahwa dari tempat setinggi itu sampai penyerangnya tidak tampak, orang dapat merobohkan mereka yang sedang bergerak dan bertempur dengan kerikil-kerikil kecil yang mengenai jalan darah, dapat dibayangkan betapa saktinya si penyambit batu-batu kecil. Karena juri, para perampok melarikan diri dan semenjak itu tidak berani lagi datang mengganggu para bekas pejuang.